Di pasar saham naik 36 kali hanya dalam waktu 2 hari 3 hari apakah mungkin ya teman-teman mungkin saat baca cover video ini wah ini cuman klik bait ya tapi enggak tenang saja karena di channel Hermanto Sardan Alhamdulillah saya memang berniat untuk share banyak ilmu banyak pengetahuan pengalaman-pengalaman dan pastinya saya pastikan enggak akan ada klik bait ya judulnya apa nanti isinya Zong enggak mungkin sini isinya ilmu semua ada manfaatnya semua dan pasti tidak ada tipu-tipu kira-kira begitu jadi ini pengalaman pribadi saya memang pengalaman pribadi nanti teman-teman di video ini akan saya bagikan jadi pengalaman pribadi itu dulu seperti apa dan hal ini bisa di repeat jika ada kesempatan bukan jika ada kesempatan ya kesempatan itu pasti ada memang datangnya tidak setiap hari datang tapi kesempatan itu ada yang paling penting adalah kapan ada kesempatan ya yang paling penting bukan kapan ada kesempatan yang paling penting adalah teman-teman mengerti apa tidak teman-teman tahu ilmunya apa tidak teman-teman siap apa tidak kira-kira begitu Jadi di video ini nanti akan saya jelaskan setelah pengalaman saya itu saya sampaikan, nanti saya jelaskan basic fundamental ilmunya itu seperti apa apa yang harus teman-teman kuasai setelah itu yang terakhir baru kapan kira-kira ada peluang itu dan teman-teman harus bagaimana supaya mendapatkan hal yang sama itu ya eh caratan penting adalah eh saya dalam video-video yang sebelumnya ya jadi nanti teman-teman khususnya para pemula bisa cek video-video di channel ini ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemula ada beberapa hal yang harus dihindari oleh pemula sebenarnya strategi ini pun belum cocok untuk pemula karena memang apa namanya pemula tuh harus belajar hal-hal basic dulu yang memang lebih bermanfaat untuk apa namanya mendapatkan fundamental bagaimana penguasaan ilmu berinvestasi di bursa saham itu yang penting itu nah ini nanti sambil berjalan nah khusus untuk teman-teman yang memang yang memang mau melanjutkan ya kira-kira memang tetap penasaran mau menyaksikan mau mengetahui seperti apa keberhasilan atau profit yang luar biasa ini bisa tetap menonton tetap melanjutkan ya terus yang kedua adalah sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa investasi itu sesuatu yang memakan waktu ya investasi itu ada sesuatu yang harus kita bayar yaitu waktu waktu tunggu kira-kira begitu sebenarnya tidak hanya waktu tunggu tapi ini juga terkait bahwa investasi itu kan memindahkan memindahkan kepuasan yang harusnya hari ini kita dapatkan tapi kepuasan itu kita simpan dulu tidak kita nikmati dulu hari ini tapi kepuasan itu kita simpan untuk beberapa tahun mendatang agar bisa kita nikmati yang nilainya jauh lebih besar di masa yang akan datang kira-kira seperti itu khusus di bursa saham memang profit yang besar profit yang besar itu didapatnya wajib dalam jangka panjang ini kan 36 kali ya hanya dalam waktu 2-3 hari ya bisa tetap bisa dilakukan tapi yang paling sehat memang investasi yang returnnya tinggi dengan jangka waktu yang memang lebih reasonable lebih make sense lah begitu sedikit-sedikit ya ini boleh ya saya sedikit melenceng bahwa 2015 itu modal saya 100 juta dan sampai hari ini waktu itu 2015 akhir lah 2015 akhir mudah saya 100 juta lalu sampai hari ini berapa profit saya profit saya ya profit saya mungkin saya lebih enak gampangnya nyebut berapa total aset saya di saham total aset saya di saham ya sudah miliar lah ya naiknya sudah di atas 20 kali dan itu pun itu pun di luar apa dana yang pernah saya withdraw jadi selama 2015 akhir sampai hari ini saya sering ngambilin uang tuh dari akun saya di saham memang ini sekali lagi ini enggak 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 bagus untuk ditiru ya enggak bagus untuk ditiru tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa di luar yang saya ambil mungkin yang saya ambil tuh kalau di total dari 2015 akhir sampai hari ini mungkin ya adalah 2-3 M ada di luar itu pun yang ada di bursa saham tuh yang portfolio saya nilainya juga masih miliar jadi hasilnya memang luar biasa dan itu ada waktu tunggunya teman-teman ada waktu tunggunya dari akhir 2015 sampai 2020 tuh empat tahun lebih hampir lima tahun nanti so memang ada waktunya nah khusus yang satu ini saya tetap bagikan saya mau sampaikan bahwa eh saya belum menemukan video ataupun materi atau tulisan-tulisan yang share hal ini dengan detail-detail teknisnya dengan pengetahuan umum sebelumnya yang harus dikuasai seperti apa belum ada jadi eh ini premier buat Anda ya enggak ada yang bagikan tapi saya tetap bagikan tanyaannya loh masa S kenapa dibagikan kalau dibagikan nanti semua orang bisa seperti masa S masa S dong masa S bisa dapat duit dari situ kenapa enggak disimpan aja Oh enggak ngapain saya simpan saya bisa bagikan buat teman-teman supaya teman-teman bisa belajar supaya bisa menikmati hal sama jika ada kesempatan satu lagi saya mau kasih tahu teman-teman di bursa saham itu ada dua investor besar kalau saya kelompokkan ya ada dua info besar investor detail dan investor non-retail non-retail tuh institusi kalau retail tuh orang-orang seperti kita yang uangnya kecil ya uangnya ada yang miliar paling maksimal berapa sih maksimal 50 miliar lah itu pun hanya 12 orang mayoritas dari yang tercatat satu 700-800 ribu investor aktif itu mungkin modalnya ya ratusan juta aja rata-rata 100-200 juta dan itu yang saya sebut retail orang-orang seperti kita nah lalu siapa yang di pihak selanjutnya di pihak selanjutnya tuh ada investor insti disebut insti biasanya bahasanya anak-anak di market atau institusi nah institusi tuh besar-besar mereka tuh dana kelolaannya ya ratusan miliar puluhan triliun jadi kalau saya berbagi kalau saya berbagi ke teman-teman sesama retail dan ada yang bilang bahwa ngapain ilmu kok dibagi-bagi buat saya nggak masalah karena bursa saham tuh tidak sesempit yang dibayangkan itu kita sesama retail bisa berbagi karena disana ada institusi dengan uang ratusan miliar triliunan yang apa namanya yang kita bisa mendapatkan kesempatan karena mereka punya dana besar yang mampu menaikkan value dari bursa saham ini sehingga saham-saham kita juga ikut naik so sebenarnya buat retail kita kita berbagilah kita berbagi apapun yang kita punya apapun yang kita mengerti kita berbagi supaya teman-teman lain juga ikut apa namanya menikmati apa yang bisa kita hasilkan oke terus yang terakhir buat teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya konsultasi tanya apapun tentang saham tentang money management tentang bagaimana mengatur portfolio nah kebetulan beberapa teman sudah PM saya lewat telegram tapi mohon maaf karena di telegram ini ada beberapa grup yang saya layani jadi mungkin beberapa PM ke saya terlewatkan ya nah saran saya sekarang teman-teman silahkan bertanya aja di komen sebanyak mungkin apa aja dan saya pasti akan menjawab semuanya ya saya pasti akan menjawab semuanya jika penjelasannya cukup lewat tulisan akan saya jelaskan di tulisan itu kalau nggak cukup mungkin butuh grafik atau butuh hal lain nanti saya akan apa namanya rekomendasikan untuk pindah sarana mungkin kita pindah ke telegram atau pindah ke tempat lain atau bisa ke instagram saya so jangan sungkan-sungkan tanya sebanyak-banyaknya disini kalau ada yang belum dimengerti supaya saya bisa tahu teman-teman sampai mana dan untuk next video-video selanjutnya selanjutnya saya bisa sampaikan kekurangan-kekurangan atau saran-saran itu ya termasuk tentunya saran-saran juga saran dan masukan Oh masa es begini dong begitu dong itu pasti akan saya tambung semua dan itu untuk memperbaiki video-video saya nanti ke depan mudah-mudahan semakin mempermudah teman-teman ya gitu oke eh jadi dalam video ini sekali lagi saya akan berbagi bagaimana mendapatkan profit yang luar biasa besar ya profit luar biasa besar hanya dalam waktu 2-3 hari melalui bursa saham so bener-bener melalui bursa saham no hoax tidak ada tipu-tipu tidak ada money game tidak ada apapun semuanya melalui bursa saham oke ya silahkan menyimak sampai habis mudah-mudahan sukses sudah penasaran ya kita mulai sekarang kali ini saya pakai whiteboard ya pakai whiteboard supaya nanti teman-teman bisa melihat dengan jelas jadi saya bisa mengilustrasikan bisa menjelaskan prosesnya kemudian pengetahuan yang perlu anda kuasai perlu teman-teman kuasai terkait proses ini juga teman-teman bisa dapatkan dengan jelas jangan khawatir saya akan menjelaskan hal ini dengan sangat gamblang dengan sederhana tentunya pasti teman-teman mudah mengikuti dan yang paling penting nggak boleh setengah-setengah jadi materi ini kalau teman-teman setengah-setengah teman-teman nggak akan pernah siap nggak akan pernah menguasai teman-teman harus saksikan sampai selesai begitu ya kira-kira ya karena ini terkait dengan aksi korporasi ya corporate action dari satu perusahaan jadi teman-teman perlu ketat teman-teman perlu ketahui bahwa materi begini nggak akan diajarkan dimana-mana teman-teman nggak akan mendapatkan materi begini dimana-mana di tempat kuliah pun mungkin nggak akan pernah ada pun yang tahu mungkin biasanya materi seperti ini akan dijual dengan sangat mahal mereka akan memanfaatkan momen seperti ini untuk menjual seminar dengan harga harga mahal ya dengan harga jutaan begitu dan di channel saya ini semuanya akan dikasih dengan gratis so jangan lupa subscribe like share sebanyak-banyaknya dan yang pasti saya menerima saran dan masukan di komentarnya oke oke pertama kita lihat ya hasilnya apakah itu benar-benar terjadi so ini saya dapatkan tahun 2016 saya pakai data sampel 2016 sebenarnya tahun 2017 2018 saya juga pernah mendapatkan memang nilainya tidak sebesar ini tapi tetap di atas 10 kali ya kalau modalnya 100 ribu ya langsung jadi 1 juta kalau modalnya 1 juta minimal dapatnya 10 juta kira-kira 10 kali lah minimal ini yang paling besar ini hanya sampel teman-teman nanti kalau ingin tahu nanti di akhir sesi kita akan share lagi pengalaman yang lain so ini pengalaman tahun 2016 ya lihat ya tanggal 23 dan 24 saya beli serah 1 juta 300 plus 700 ribu jadi totalnya sekitar 2 juta 100 kemudian tanggal 26 tanggal 26 saya jual dengan harga 78 juta ya kita dua dengan harga 78 juta berapa kali jadi yang dibeli teman-teman bisa kita lihat disitu ya yang dibeli ada kodenya EXCL ya kodenya EXCL ada strip R jadi ini adalah hak untuk menebus saham jadi hak untuk menebus saham jadi sahamnya itu EXCL EXCL itu kode untuk Pro SL ya sorry untuk PT Excel komindo ya jadi yang dulu terkenal dengan namanya Pro SL operator seluler itu pernah melakukan right isu nah itu apa buat teman-teman yang sudah di pasar modal sudah cukup lama mungkin sudah cukup tahu yaitu right isu tapi disini akan saya jelaskan mulai dari awal supaya teman-teman lain juga mengerti so saya mulai dari aksi korporasi ya jadi sebuah perusahaan itu dia dalam berjalannya waktu dia akan melakukan namanya CA ya CA nih corporate action ya corporate action corporate action ini kira-kira adalah aksi-aksi yang dilakukan oleh satu perusahaan dalam hal ini kalau perusahaan itu di berusaha efek berarti sebutannya emiten ya jadi aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh emiten perusahaan yang akan menghasilkan dampak signifikan atau menghasilkan atau mempengaruhi dampak signifikan dari kondisi perusahaan atau dari keberlangsungan bisnis perusahaan dampaknya tentu biasanya positif karena sesuatu yang dilakukan emiten tentu harus terus apa dengan harapan mendapatkan efek yang positif ya Nah itu namanya corporate action corporate action tuh banyak sekali nanti di channel ini juga akan dijelaskan pula apa itu corporate action apa-apa aja corporate action terus apa langkah kita untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan peluang dari corporate action nanti akan dibahas detail satu-satu ya tapi salah satu corporate action yang yang akan kita bahas hari ini adalah RI ya namanya RI jadi corporate action itu ada banyak sebenarnya yang kita bahas di sini adalah RI ya yang kita bahas di sini adalah RI atau write issue oke ya nanti kita kita bahas RI atau write issue ini adalah satu jenis corporate action oke simpelnya gini teman-teman RI atau write issue tuh apa sih rektron itu gini ini ilustrasi gampangnya begini ini ada bursa efek Indonesia ya ada bursa efek Indonesia di sini ada perusahaan-perusahaan bisa saya namakan emiten ya emiten emiten ini berarti semua perusahaan dengan belakangnya TBK oke jadi semua perusahaan yang punya nama belakang TBK mungkin teman-teman kalau pernah baca pokoknya semua TBK TBK di belakangnya artinya dia sudah perusahaan terbuka ya ini emiten kemudian ini nah ini belakang Indonesia ini ya belakang Indonesia nah ini kan ada perusahaan-perusahaan ya ada PT ada PT ada PT ada PT ya ini ada PT 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 ini ada PT TBK ya ada PT ini ada PT TBK nah di dalam PT yang di luar bursa ini jadi PT PT perusahaan-perusahaan yang di luar bursa ini jika dia mau masuk ke dalam bursa gitu ya itu namanya IPO nah IPO ini juga jenis salah satu jenis dari corporate action tapi corporate actionnya perusahaan-perusahaan yang belum berada di dalam bursa nah kira-kira begitu jadi kalau PT PT di luar bursa ini mau masuk ke bursa itu namanya IPO IPO ini apa sih IPO ini menjual saham baru yang terjadi adalah pertama ada penerbitan saham penerbitan saham baru kayak gitu ya penerbitan saham baru lalu penerbitan saham baru itu untuk apa untuk dijual untuk jual ke masyarakat nah disini ada masyarakat nih tadi saya jelaskan ya masyarakat masyarakat atau investor itu ada dua satu retail satu satu lagi institusi nah ini masyarakat nih dia yang jual beli saham disini ya jual beli saham oke ya jadi kalau ada satu perusahaan dia mau IPO dia masuk ke bursa efek perusahaan-perusahaan yang di luar bursa efek ini mau masuk ke bursa efek namanya IPO ya initial public offering artinya dia mau masuk ke dalam bursa apa yang dilakukan saat IPO itu ada dua pertama penerbitan saham baru ya penerbitan saham baru yang kedua mendapatkan modal baru tambahan modal ya pertama penerbitan saham baru yang kedua mendapatkan tambahan modal kok bisa mendapatkan tambahan modal ya karena saham saham barunya yang diterbitkan itu kan dijual dijualnya ke bursa efek ya ini dijual ke bursa efek yang beli siapa yang beli ini ini masyarakat investor ada investor detail ada investor institusi oke jadi gitu ya dia masuk IPO penerbitkan saham baru saham barunya dijual ke bursa efek yang beli masyarakat retail dan investor dapat uang uangnya oleh PT ini sehingga dia mendapatkan tambahan modal baru gitu nah setelah IPO selesai PT ini tempatnya udah di dalam gantilah dia namanya PT blablabla belakangnya TBK gitu misal PT kalau yang IPO yang terakhir-terakhir tuh perusahaan-perusahaan kecil ya perusahaan-perusahaan kecil kalau yang temen-temen tahu mungkin 1-2 tahun terakhir ada anak perusahaan Garuda tuh GMFI Garuda maintenance facility sekarang namanya PT GMFI belakangnya TBK jadi setelah dia IPO makanya dia TBK oke gitu ya nah sekarang apa hubungannya dengan right issue hubungannya nih sama mirip karena IPO dengan right issue tuh mirip yang terjadi tuh mirip sebenarnya oke sekarang RI ya ini kan IPO nih nah sekarang right issue right issue tuh apa right issue sama right issue tuh adalah proses penerbitan saham baru itu ya proses penerbitan saham baru yang kedua mendapatkan tambahan modal namanya kan tadi IPO pak kok sekarang RI ya kalau tadi kan IPO untuk perusahaan yang ada di luar bursa nah kalau dia melakukan dua hal ini tapi posisinya sudah di dalam sini ini posisinya sudah di dalam bursa efek Indonesia namanya right issue right issue tuh kira-kira begitu mudahnya posisi dia sudah di dalam bursa dia terbitkan saham baru dijual dapat tambahan modal itu namanya right issue jadi kalau ini namanya IPO kalau ini namanya RI right issue oke nah sampai situ ya mengerti ya oke sampai situ mengerti kalau yang bingung yang masih belum mengerti silahkan tulis di komen ya silahkan langsung aja kalau hari sampai detik ini sampai saat ini masih bingung langsung tulis di komen supaya nanti nggak lupa mau tanya apa lagi karena banyak banget materinya oke sekarang saya kasih tahu perbedaannya dan ini esensi esensi dari materi pembahasan ini supaya teman-teman ngeh kuncinya disini kalau ini teman-teman lewat teman-teman nanti di belakang bingung ya ini esensinya saya kasih tahu bedanya disini kalau IPO kalau IPO yang boleh beli siapa pertanyaan begitu kan IPO ini kan ada saham baru yang diterbitkan gitu ya nah yang boleh beli saham ini siapa yang boleh beli saham IPO itu yang boleh beli saham IPO adalah seluruh masyarakat nih ya seluruh investor investor retail maupun investor institusi punya hak untuk beli saham IPO punya hak untuk beli saham IPO sama haknya sama jadi punya kesempatan yang sama gitu misal nanti ada perusahaan let's say anak perusahaannya bank mandiri ada bank mandiri syariah gitu ya bank syariah mandiri kan sekarang belum IPO tuh mungkin nanti mau IPO dia terbitkan saham baru jumlah saham yang diterbitkan misal 1 miliar lembar 1 miliar lembar harga 1 lembarnya 500 rupiah jadi totalnya 500 miliar kira-kira begitu ya terbitkan saham sebanyak 1 miliar lembar ya 1 miliar itu dibagi rata gitu dibagi rata tapi nanti ada kalau institusi yang uangnya besar ya dapatnya besar tentu dia nggak bisa ambil semua harus dibagi rata saya pun bisa beli teman-teman pun bisa beli nanti bisa beli lewat sekuritas masing-masing bisa entah dapatnya berapa lembar itu tetap bisa nah itu namanya IPO yang berhak beli saham semuanya berhak beli saham oke itu IPO jadi semua berhak sekarang RI RI yang berhak siapa nah ini esensinya ini ini esensinya oke RI kalau tadi kan semua RI yang berhak beli saham sama nih investor retail atau institusi juga nah ya kalau RI yang berhak beli saham dengan catatan retail dan institusi dengan catatan adalah yang yang punya sahamnya atau dalam tanda kurung pemegang saham hak beli nah ya bedanya kalau IPO semua kalau write isu write isu itu begini misal sekarang write isunya dalam waktu dekat saya belum denger ya tapi let's say misal yang mau nih ya yang mau sudah ada beritanya tuh JAPVA JAPVA comfit kode sahamnya JPFA ya JPFA ini perusahaan poultry perusahaan pakaan ternak kayak cepin gitu serun popan perusahaan paka ternak perusahaan yang apa namanya perusahaan yang bermitra dengan para peternak ayam itu ini dia mau write isu jadi kira-kira JAPVA ini mau menerbitkan saham baru JAPVA mau penerbitkan saham baru jumlah saham yang ditempatkan berapa belum tahu jadi nanti begini oh JAPVA akan menerbitkan saham baru keterangannya akan ada dua nanti persis seperti IPO cerita saya tadi yang diterbitkan itu berapa lembar dan harganya berapa ada begitu juga kalau IPO misal tadi Bang Sariah Mandiri kan oh yang diterbitkan 1 miliar lembar harga per lembarnya 500 gitu kan kalau ini nanti ada juga JAPVA nanti yang diterbitkan berapa lembar harga sahamnya berapa gitu nanti ada nah teman-teman awas awas nih ya pelan-pelan teman-teman jangan jangan bingung antara harga saham yang diterbitkan yang baru harga saham baru yang diterbitkan dengan harga saham JAPVA sekarang yang ada di pasar itu beda beda oke ya beda sekarang kita lihat harga JAPVA yang ada di market hari ini ya saya coba pakai sampel JAPVA supaya teman-teman sampelnya pakai JAPVA